Pemirsa Pengadilan Tipikor Jakarta mengagendakan sidang pembacaan tuntutan terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono. Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Tony menerima suap senilai 20 miliar lebih. Kita bergabung dengan Tezar Aditya dan Juru Kamera David Sibarani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Tezar, apakah sidang sudah dimulai? Ya Tasya memang rencana dari pesidangan mantan Dirjen Hubla, ini Antonius Tony Budiono dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa akan dikelar hari ini. Dan memang sebelumnya agenda dijaduakan sekitar pukul 4 sore namun hingga saat ini belum juga dimulai karena salah satu hakim yang akan mengadili pesidangan ini masih memiliki agenda sidang lainnya. Yang saat ini juga belum selesai hingga saat ini juga belum ada tanda-tanda akan dimulai artinya Tasya. Sebelumnya berbagai saksi juga sudah dihadirkan dalam pesidangan-pesidangan sebelumnya dari mulai tersangka lain yaitu Adi Putra Koniawan kemudian juga pesidangan juga pernah menghadirkan dari pihak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah dihadirkan dalam pesidangan. Di mana kita ingat bersama bahwa ini kasusnya sendiri dimulai pada Agustus 2017 di mana pada saat itu KPK menangkap tangan Antonius Budi dan juga pada saat itu ditemukan juga barang bukti sekitar 20 miliar rupiah yang kemudian ditelusuri oleh KPK. Ternyata uang ini juga merupakan bagian dari gratifikasi dan juga suap yang diterima oleh Antonius Tony Budiono. Dan memang ada dua perkara juga yang kemudian dikenakan kepada Antonius Tony Budiono ini selain dari suap adalah dari gratifikasi. Dan pesidangan-pesidangan sebelumnya juga banyak terungkap hal menarik juga mengenai aliran dana dan juga pihak-pihak yang memberikan gratifikasi. Karena tidak main-main, Tasya bahwa dalam pesidangan terungkap bahwa ada sekitar 5,8 miliar rupiah gratifikasi yang diterima oleh Antonius Tony Budiono dalam rentang waktu 2015 hingga 2017 yang diberikan oleh sedikitnya sembilan pihak yang merupakan kontraktor di pihak Kementerian Perhubungan. Kemudian juga dalam pesidangan lainnya juga terungkap ada aliran dana 150 juta kepada pihak Pas Pampres pada saat Jokowi menghadiri suatu acara di Kementerian Perhubungan. Selain itu, fakta dan pesidangan lainnya juga yang terungkap bahwa ada aliran dana 1 miliar rupiah kepada staf Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat masih oleh Ignatius Jonan, staf yang diduga menerima uang 1 miliar ini bernama Hadi Mustafa. Tentunya setiap fakta-fakta yang terungkap dan pesidangan juga telah ditanggapi oleh pihak KPK dengan menyatakan bahwa akan terus menelusuri dan juga meneliti dari fakta-fakta ini. Tasya? Iya, Tezar siapa saja yang sudah difonis dalam kasus ini? Jika kita ingat, Tasya memang pada operasi tangkap tangan Agustus 2017 ini ada 5 orang yang kemudian diamankan oleh KPK tapi hanya 2 orang yang ditanggapi sebagai tersangka. Antonius Tony 1 itu sebagai penerima suap kemudian juga Adi Putra Kueniawan yang merupakan komisaris dari PT Adi Guna Keruk Tama ini dikenakan tersangka sebagai pemberi suap. Dan APK sendiri ini sudah dijatuhi fonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama dan 4 tahun penjara ini artinya memang sesuai dengan tuntutan yang dikenakan oleh jaksa penuntut umum dari KPK. Nah memang jika kita runut sebelumnya bahwa pihak APK sendiri dalam pesidangannya sendiri ini menyatakan bahwa uang 2,3 miliar yang diberikan kepada Antonius Tony ini adalah sebagai ucapan terima kasih. Karena memang PT Adi Guna Keruk Tama ini menurut dari pihak APK sendiri sudah dibantu oleh Tony sejak dalam konsultasi bagaimana untuk memenangkan lelang kemudian juga bagaimana agar perusahaan ini lebih profesional sehingga kemudian dalam perkembangannya diberikanlah rekening beserta PIN-nya yang kemudian diisi secara bertahap oleh APK. Demikian Tasya. Baik Tezar Aditya, terima kasih untuk laporannya pemirsa itu tadi laporan Tezar Aditya dan Juru Kamera. David Sibarani langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.